Intro 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 Pengen tau? Kalau misalkan tendangan penalti dah keeper mah ya, bola aja dipegang, apalagi hati Pengen lokal KB bisa ya? Pengen lokal KB? Bisa ada yang nanya? Kalau bisa, kudaerah semua Mendingkannya gitu Ya karena apa? Ya karena kan kalau kudaerah itu punya fanatisme sendiri Kedaerahan Karena membela versi persatuan sepak bola Bandung Barang Bandung Betika Meni Podcast Versi mah nu urang Ayo urang? Tuiing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bobotoh Menanggai Sarang Abdi, Mia Betik, Sarang Abdi Aldebaranda Suka gitu Sarang AAC pot AA 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 Aya bintang tamu Anu Namina mirip-mirip Sarang Cepot Nya Saha 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 Kan Cecep Gegep Supriyatna Wow Wow Yang nama Cecep Gegep Cepot Supriyatna Wow Wow Rai Raka Saha Hehehe Gini bangganya menih bunga Alhamdulillah Pendak Sarang Gegep 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 oh kan kan ngatuh naha ngalangnya nolain deh nolain halus nolain jika perabotan alat bangunan ayo manawi kan nolain 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 kaget kaget alasana kaget nolain barang palang gampang nolain nolain pencairan nolain nolain Kang Cecep T ya dulu temen-temen di angkatan sekitar 2003-2014an ya ini adalah bintang lapangan Jadi alamun ilka lapang T udah juara gitu Nah Kang Cecep sendiri karir sepak bola itu ya ini buat biar pada tau juga ya Boboto Di Persib itu dari kapan sampai kapan? Pertama saya masuk tim Persib itu tahun 1994 Yang pasti setelah Persib juara Liga 1 Masuk? Saya masuk menjadi keeper keempat ya Oh? Ya karena disana kan masih ada Anwar Sanusi, ada Gatot, belum lagi sama Isetyadi Nah saya yang keempat paling bungsu Si bungsu ya? Ya si bungsu ya Jadi dari 1994 itu saya mengakhiri karir di Persib itu tahun 2013 2013 2013 Berarti satu tahun sebelum juara? Ya Iya Satu tahun setelah juara Satu tahun sebelum Satu tahun setelah juara dan satu tahun sebelum juara Masya Allah Jadi Kang Cecep ini yang menghantarkan penantian Boboto sepanjang waktu itu Tapi tidak mengecap juaranya Betul Itu rasanya waktu Persib juara apa Kang? Setelah pas ini sebelum? Yang 2014 2014? Aduh home weh Tidak akan pensiun Kalau untuk pensiun ngeresak kan beneran Dukang piala 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 Susah nih Kenapa? Modalnya terkuatnya Biyana Awis potnya Biyana Awis Biyana Awis Biyana Awis itu Cukup ku soto Eta didinya namun yang mau Sekicu Kan Cecep Selama dari rentang waktu sesudah juara dan sebelum juara Saya pengen tau Kalau misalkan tendangan penalti Daki perma ya Bola aja dipegang Apalagi hati Kalau misalkan tendangan penalti gitu Itu rasanya gimana sih? Kalau saya pribadi Kalau mendapatkan tendangan penalti Saya tuh paling seneng Oh? Kalau itu Saya gak takut Paling seneng Karena apa? Yang punya beban mental kan pemain yang menendang Hei saya mau bebas Kasupan Sukur Halus Hei saya penalti masuk Tadi halangan 12 meter Gawang 7 meter Itu Iya Gawang gede gitu Gawang gede gitu Perakutnya asuk Nah Keper maaf Tenang Nah itulah Senengnya saya Kalau ada penalti Ketewa Ketewa Itu kebanggaan tersendiri Buat seorang penyaga Namun itu Ketewa? Ya No problem Dahes saya Grebollana penalti Gawang gila Bahan keeper Persentasinya udah jelasnya Betul Persentasinya itu 99,9% Masuk buat penang Keeper cuma berapalah Gitu Ya Nah ikan Baru tau ya Baru nan dudeg degan Karena itu sugante Nah terus gini Kenapa kalau penalti Banyak keeper yang suka ketipu Hmm karena itu ngolingan, itu ngolingan ngolingan itu pilih aku ngolingan 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 kade nya per, pasti kade nya ngolingan yang ga sewe kudu bebe jak itu kudu ayah dulu jadi itulah jagonya seorang kipa itu feelingnya itu harus bagus tapi jangan salah, kalau udah pegang pundak sama kipar, kita bisa lepas ooo abie acan kan ini kan, kita kebayangnya misalkan kita gempur dan abie terus jadi kipar hari ini dimana kan? dimana kan? di lemur, di antara RW nah mau jadi kipar, kita gempur tapi penalti alamat tadi udah gulisih abie mah asli ga asli ga tarik itu mah pot, sama saya siang udah gulisih astagfirullahaladzim pot AIC pot kali sih nyandak naon abie siang udah gulisih tapi aku pandeng abie tapi aku jual beli usaha jual beli naon? jual motor beli 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 barang-barang diimah dijualan gue beli bang cecep kan itu tadi ketika tendangan penalti ayat ada ga pemain lawan kalau penalti rada deg-degan gitu atau misalkan pemain penyerang lawan yang memang kalau nyerang itu rada deg-degan buat bang cecep itu ada ga? banyak sih terutama pemain asingnya karena dia mungkin karena kualitasnya lebih apa lebih bagus dari lokal dan yang sulitnya ya kalau misalkan saya berhadapan dengan pemain asing itu kalau mau nendang penalti melongkak orang banget nanti jadi bukan kandu bola kandu banget orang jadi kak orang kayak apa pelong-pelong aja yang asing kok ada rakyat tuh? jaga pandangan karena apa? karena kalau pemain asing itu lihat gerak keeper oh jadi bola mah enggak-enggak dilihat beda jeng anu last mau nendang ngali bola nata punggul ke depan ngali bola kalau yang asing yang bener-bener udah berkualitas mah lihat pergerakan keeper dulu kalau kitanya enggak gerak diem tinggal kiri kanan gampang lebih gampang oh saha ceng pemain asing mau dicirian dulu si ganteng kaya si juma po oh si ganteng kalem si juma po hese paling hese iya apa ngantisipasina gitu karena dia ya lihat pergerakan keeper dulu susah ditebak gitu ya kecuali nomor aduh ah bahaya tanya aduh kecuali halo kecuali jadi mana singapur ehhh ayo natteng keramatnya naon ya singapur ya kelawit teh astagoladi oh Oh, jadi pergerakan kita tuh Bukan hanya kita diliatin sama lawan Dennis yang deg-degan, teh? Sama pemain asli? Oh, oke 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 Terus, Kang Cece pernah gak sih di stadion gitu, lagi main gitu? Pernah gak ngalamin hal mistis? Nah... Jeng-jeng-jeng Hal mistis pernah sih Terutama ya kalau kita main di luar kandang gitu Apalagi kalau... Sumatera, Kalimantan Itu kerasalah gitu Kita jangankan mau ke lapangan Mau masuk ke ruang ganti aja udah... Udah apa? Udah beda nih suasananya gitu Auranya Auranya Cuman yang paling apa? Yang paling saya sering alami mah itu kalau main ke Sumatera ke... Deli Serdang Oh, Deli Serdang Biasanya aku main Itu dia kita masuk ke ruang ganti teh Wah... Gak karuan weh bau di dalam ini teh Lantai Cuman ya aku namun tanya Ketanya sih pake apa? Minyak apalah gitu lah Tapi ya... Percaya gak percaya? Dari pun main di PSDS teh Oh gitu? Jarang menang, baru sekali lah Selama saya berkari di PSDB Baru sekali menang tuh Gitu juga hujan Jadi kayaknya aku hujan menelmuna Luntur Luntur Tapi akhirnya dia di PSDB sendiri belum pernah ngalamin gitu? Dulu pernah Cuman bukannya ngebantu tim PSDB Oh... Malah menjatuhkan tim PSDB Salah satunya contohnya? Contohnya ya waktu saya mau tanding lawan apa Datang ke hotel seorang kakek-kakek Bawa air Ngasih air Saya minum Kira-kira itu mau PSDB mau menang Katanya saya minum Hasilnya malah PSDB jadi kalah Jadi kan saya sugesti Ya si Akek kita gak ada Ngedudutkan PSDB atau naon gitu kan Tapi gak tau emang itu sugesti saya Gak tau apa gitu Cuman yang saya alami seperti itu gitu Lain udaga tuh si Akinah? Buru hilang si Akinah Nangan incu nah menurutnya Hulu gini aja Karena PSDB meren lawan Meren Kebanturan ya Seakhirnya salah Aki-aki masyarakat Tanya kan Cet Kemarin itu kan Saya sempet ngobrol sama Abah Thohir gitu Si Abah ngobrol Di Gawang Teh 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 Deg-degan Tapi depan anak-anak mah Depan baru dak mah Abah mah sok menyumputkan Perasaan Eta Gitu Arikan Cece pernah gak nemuin Ada telor atau ada apa gitu Kalau apa Digoreng lah gitu Digorengnya Langsung bulut mah gak ada Cuman ya Banyak ritual-ritual lawan Itu suka Gawang itu Gebering-geberingkan jaring Nah itu Teh Selamat pancah Apa Eee Menurut dia mungkin itu Teh Pemake orang Mereen gitu Gebering-geberingkan weh Ari desa ya makan Rumah satu makinan naor Guntin bisa kalian jaringnya gitu kan Guntin bisa kalian gitu Guntin bisa kalian gitu Kagok Bawa pulang Bawa pulang Gawang Jualnya Gawang 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 Tadi bilang gak kemodalan Sekarang buat modal kita Kamu mah suka berubah-rubah Labi lah Giee Pan usaha Gcci berusaha itu Kam Eee Sete Masih ini ya Masih penasaran gitu Dengan kang cecep yang mengakhiri karir dipersib gitu itu apa alasannya kenapa gitu ya alasannya mungkin karena hati mungkin ya teh kalau perasaan mah pengen lah tetap dipersib tapi karena hati sudah tidak apa tidak memberi ya saya memutuskan untuk pensiun gitu karena dari memberi gimana ya mungkin dalam dalam artian saya masih diperpanjang tapi hanya untuk memanaskan bangku cadangan Oh dulu dulu siapa aja itu dulu pas terakhir mau terakhir pas mau pensiun itu ada Made Made Sahar Oke saya sama Bagja Oh Bagja yang junior ya Oh yang dulu sering main tuh Made Made Oh oke kalau nggak masalah diantara tahun berapa ketahun berapa yang main terus itu kurang lebih tahun 2003-an lah zamannya Patohir Juan Paes Patohir dulu kan Patohir Juwan Paes Patohir lagi terus Denny Samsudin Oke setelah itu langsung Oh iya iya jadi saya itu masuk pertama versi percadangan pensiun ke cadangan plus-minus jadi cadangan concept plus-minus nanya Hai enggak ada plusnya kayaknya mada malu atau clean situ gitu setiap pertandingan pernah kebobolan selama pertandingan nggak pernah kebobolan peelain terus Iya ngapain nggak pernah kebobolan di lapangan di lapangan nah lama menang maaf, keeper tuh yang mau main di luar kalian mah kuat gak bang teh? nyat di luar ada kusaha kayak regulasi mau hiji main, main ga play gitu kan Kang Cep, ini gak punya pengalaman tandem keeper juga yang memang sama-sama saling solidaritas gitu? dulu ada jamannya tema mungkin teh ya oh tema mursadat ya pasti pada kenal semuanya masih ganteng? jadi beki kolot kalapa gitu sami ya tuh tiga am nih kolot kalapa kumahai teteh hari ambil kolot buruk ya jadi dia punya prinsip solider yang tinggi lah gitu walaupun saya pelapisnya dia tapi dia gak pernah membedakan dalam keseharian gitu kan apalagi kalo dalam pertandingan banyak momen yang saya gak pernah lupakan gitu dengan kesoliderannya dia gitu istilahnya ya untuk membagi rezeki gitu kan dalam suatu pertandingan kadang kalo dia main inti pasif udah leading jauh 15 menit 10 menit dia udah ngasih kode gimana kodenya? jadi setengah main itu dia udah ngasih kode kan 15 menit 10 menit terakhir siap itu di tengah lapang ngomong apa? gak seteng main seteng main kan kita istirahat jadi udah keliatan tuh kita udah unggul jauh 15 menit terakhir dia udah ngasih kode gitu 15 menit siapkan saya pertamanya gak tau siap apa oh siap gak taunya emang kejadian dia pura-pura sakit pura-pura pura-pura sakit itu bagi-bagi rejeki demi kebaikan demi kebaikan jadi gak clean sheet jadi main terus bonusnya dapet bagi-bagi bonusnya alhamdulillah main sama yang 90 menit bonus mana sama itu yang disebut pemain termahal main sama menit bonusnya sama sama main termahal amun anu nyetak gol beda bonusnya sama oh sama sama pernah dulu sih jamannya pelatihnya mister paes itu ada lah ada bonus tambahan untuk mencetak gol untuk asis ada dulu tapi kesini-sininya udah gak pernah ada karena menimbulkan kecemburuan jadi peregois pemain itu jadi pengen-peregois pohwe pertahanan oke ayah ngasukkan tapi jadi kurang luka bobolan kan emang kadang versi dulu suka misalkan anten nyerang serangan bali itu anten nyerang itu posisinya kalau Kang Cecep anten nyerang serangan bali itu gimana justru saya lebih lebih takut gitu hmm saya lebih takut kalau versi itu nyerang nyerang tisuk jedur tisuk jedur nyerang tisuk jedur tisuk asuk terus saya lebih lebih kalau maenak saku mahali lah ya lebih hariwang gitu jadi yang saya takutkan belum ada serangan bali jadi geblos karena si lawan bisa memanfaatkan kelengahan kita yang banyak menyerang gitu oke itu bisa juga ditimbulkan banyak menyerang itu karena kita yang bonus tadi juga bisa bisa ya bisa karena pahaya-pahaya yang menang bonus jadi ada pemain favorit gak di tim yang Kang Cecep senengin gitu sama orang itu dulu mah Lopes mungkin ya saya paling senang ke Lopes oh Julia Lopes ya karena apa dia nya juga disiplin gak macem-macem jadi dengan pemain-pemain lokal dia mau berbaur gitu sosialisasinya gak ada perbedaan buat gitu jadi dia solidaritas walaupun dia pemain ini ya walaupun dia pemain bintang kan tapi tetap dia mah berbaur aja sama kita gitu mau ngobrol gitu hari dulu si pemain teh ngahiji banget gitu bebarengan gitu kemana-mana dulu mah kita mau tanding teh nonton dulu ke BIP barengan semua ke bioskop oh gitu ayaki itu aja nonton naon naon we gitu bareng di Jordan makan salare gitu kayak mumpul tapi itu gak liwat pan di jarak bioskop itu banyak bisa ngaliwat di bioskop tapi mungkin bukan lebih ke gaya bareng-bareng tapi lebih ke chemistry itu demi apa istilahnya demi kebersamaan kita kan kita kan satu tim itu emang harus merasakan apa istilahnya sepahit sama manis gitu lah sapa pahit sama manis sabah jasa cilaka meniasakan hati-hati regegnya karena memang dulu Kang Cecep itu mengalami masa pas pemain lokal semua ya 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 jaman liga satu bukan bukan setelah liga satu liga dua juga masih lokal semua oh liga dua masih liga tiga lokal semua juga liga tiga oh oke liga tiga aduh bener ya bener nah 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 misalkan kita membutuhkan sesuatu ada yang nolongin betul banget butuh duit ada yang nolongin lain misalkan orang butuh tulung ada yang nolongin ada yang nah merhatiin aku gak ada gak ada gak ada yang merhatiin nanti sama aku berhatiin tapi bener teh gunah aja yang bapak nanti kita lomong kami istirin atas iya mah wuhh gustin namun kita kencing ada yang megangi kamu megangi pintu masinatnya beres kencing beres kencing beres kencing ada yang bayarin ada yang bayarin dua ribu tapi benernya hari tadi abri kejadian yang bayarin tuh di tadi cuman di stadion mah bisa cair garing di stadion mah pot ooo garing aduh tuntung nama tayamumnya tayamum ada yang kukusik ada yang kukusik ada yang kukusik ada yang disintrikan aduh pokokotong diturutan kebayang lelaki bisa disintrikan namun aww aku digaplokan pertanyaan nabi buyar astagfirullahaladzim aduh aduh jadi teman-teman bobotoh akan cecep ini mengakhiri karirnya itu sebelum setahun sebelum sebelum masih ada di hati kita semua betul 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 masih ada di hati kita seperti mantan pagigir-gigir yang mantannya si gehel aku mah kalau ketemu mantan suka gatel pot kenapa gatel pengen balikan enggak ketel jadi gini kan cep jadi gini kan cep kan cep ini kegiatannya setelah pensiun di persiun itu apa setelah pensiun itu mungkin selain bekerja ya kebetulan juga udah menjadi di apa pegawai negeri sipil ini di balai kota di atas jadi selain sekarang mungkin saya lagi sibuknya ternak teri mungkin ternak teri ternak teri 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 iya ngantar anak-ngantar istri oooooh so cint jadi lain ternak lain ternak jadi pelaut ngantar anak-ngantar istri kurang-nguang bisa dipecat jadi ya hosna asli jadi kan gini pot gimana gimana dulu selama saya waktu masih aktif jadi main bola kan pemajikan keluarga itu kan banyak ditinggal iya tak ayah nama waktu saya berbaktika keluarga ah entah saya ketinggalin galak di lapangan dari luar rumah aduh bucin istilah ayah nama bucin bener api gue pernah pendak di pizza hut gitu terus beres di bumi istri kan itu 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 bisa dibuka kan tulak pantau pot kan kade 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 kalau lebih hanti ke istri itu kangen luar biasa kangen ngepika pokok pas di cium pas di cium sekarang saya sama pot tara udh pot di lapang gitu di lapang sama tara udh aduh tapi udah merokok membunuhmu nya aku abis ma dijawab baik udah membunuhmu bukan membunuhku ngepok ikin perempuan kecepat saya pada mode sd kriteria apa sih biasanya akan tahu nggak dari pelatih yang dimainkan atau yang dicadangkan itu apa ya kriteria jadi kriterianya ya mungkin dilihat dari latihan mungkin teh ya jadi dilatihan itu nanti si Pak itu bisa melihat itu sampai sejauh mana kesiapan seorang keeper kalau dari latihan emang bagus kondisinya fit berarti dia siap untuk dijadikan starter gitu itu lah ya namun tepid mengering adon tetelok di lapangku mahal hari buku hari bukun batu kesehatan aku beku yuk ruka dokter hula hari-hari cepet tuh kalau teh kadang-kadang abrim masuk dipijitin dulu gitu misalkan main bal kadang-kadang abrim minjitan batur berusaha itu hahaha karena paling kepikiran kan sekarang PNS terus kemarin sempet ngobrol ngelatih SSB juga ya oke juga nomor-nomor jasa jadi pemain versi ada nggak keinginan kan ada nggak keinginan akan tuh di Persib sudah pensiun terus sekarang juga ngelatih SSB ada nggak keinginan untuk melatih squad Persib sebagai pelatih keeper ya kalau saya pribadi saya sih ada teh ya keinginan untuk bisa melatih di tim Persib cuman ya itu tadi karena tidak segampang apa yang dipikirkan oleh saya gitu karena banyak tahapan-tahapan untuk menjadi seorang pelatih keeper di Persib itu di samping kita harus punya lisensi terus apa ya kredibilitas seperti itu kan itu itu tidak tidak gampang ternyata Hai dan kalaupun kita mau ngelatih yang saya pikir mungkin Ayo kita jago sebagai pemain bola belum tentu sukses jadi pelatih oke itu enggak soh tinggali soh apa iya emorin ho omorinya mata pemain bola bukan-bukan dia mau penerjemah tapi ngajak jago ngelatih itu aja gitu prinsipnya seperti itu ada pelatih keeper favorit gitu pelatih Persib atau pelatih keeper Kang Cecep yang favorit sehingga Kang Cecep nanti kalau misal sudah pensiun yang jadi kayak dia nih gitu kalau sekarang sih ada siapa dari Persib yang sekarang pelatih keeper persib yang sekarang siapa Louis Darso, Louis Pansos, Louis Pansos, Louis Pansos, Louis Pansos, Louis Pansos, Louis Pansos kita kerja di tukang aja habis mulai basho tuh mulai basho, aku menunggu ladang aja itu jeber-jeberis memang cinta sabaraha cinta basho 10rebu, barang nondok duit ngantin 5rebu aku mau 5 ribu, aku mau lakukan aku mau di ladang apa? aku mau pakai piring, kuah di colok aku mau mau di mangkok kan? aku mau 5 ribu, aku mau pakai mangkok nyeri, nyeri mending aku buat, aku mau pakai garpu, nyeri aku mau nyeri, nyeri, pakai mangkok-mangkok aja aku mau cahaya, cahaya, cahaya sampai hari ini, pas sore aku mau ngeri aja seperti yang kita katakan sehingga tukang bahasa anak mas Ukraine maka baca ke Abdi aku mau pengantar saya pemeriksa ke rumah saya kan banyak 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 yang hargakan bahasa Rp.Rp. 10 ribu aku mau nyeri, sehingga kemudian, sama ada Rp. 5 ribu aku mau gitu, Rp. 5 ribu baik dan dia ngapain, tiba-tiba dia mau nyeri caranya, tiba-tiba dia ngapain si Abdi, kurang panggir tapi... seperti di perjalanan, Abdi terima kasih kerana motornya ayah pundunan, terima kasih kerana tukang basuh, Abdi terima kasih kerana beri kolam di rumah, cepat pakai rem wah 5 ribuan, dia pakai rem punah punah pak, higitin kotnya? higit-higitnya? higit-higit, mas adil adil, enggak, 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 enggak Kang, keeper idola dalam dan luar negeri lokal dan interlokal internasional, interlokal umur, umur umur, atas umurnya ya, jadi kalau untuk pemain idola saya yang dari luar mungkin ada penjagaan MU dulu ya, Petters Michael itu karena saya kenapa saya bisa mengidolakan dia karena ya dilihat dari performanya dia kalau lagi bertanding, lagi main itu ya sangat luar biasa totalitas totalitas yang harus dicontoh mungkin dulu sama saya mungkin kalau untuk yang keeper lokal mungkin yang lain mah masih belum tahu mungkin ya dengan sosok Aris Rinaldi melihat permainannya dia gitu kan kualitasnya dia itu patut dicontoh lah gitu untuk memakai oleh seorang keeper contohnya gimana totalitasnya? contohnya ya dia patang menyerah latihan pertandingan sama sama aja dia gitu totalitas intinya totalitas jadi siapapun itu yang jadi cadangannya susah lah kalau untuk mau ngalahin dia saking ke totalitasnya jika di rumah tangan kita memakai sarung keeper saking ke totalitasnya dia melatihkan pokoknya rekel kan dati anggul, pot loh gitu pokoknya rekelan pokoknya rekelan pokoknya rekelan pokoknya rekelan omui peace bang Aris aduh bang Aris bang Aris ngiringan itu satu netan yang mau obder record obder record netan yang itu mungkin ya 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 jadi bang Aris itu sebetulnya era bang Aris abah pas juara itu hmm eh kanya jadi bang Aris itu antara kang Anwar sama bang Aris itu ya berarti ya tapi Boboto sekarang itu jarang yang tahu sebetulnya hanya beberapa yang tahu kang Cecep melihat versi sekarang ini dengan komposisi sekarang kalau saya pribadi melihat komposisi main versi sekarang luar biasa ya kebangetan lah kalau nggak juara ya hmm eh eh motivasi nih buat pemain jangan jadi beban karena pemain harus jadi motivasi semuanya pemain asing ya bintang semuanya pemain asing itu hampir iya karena naturalisasi jadi iya 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 ya itulah mungkin mungkin saya berharap itu bisa dimanfaatkan oleh semua pemain karena ya dari segi kualitas juga lah lebih lebih apa lebih dominan formasi tim versi sekarang itu tinggal balik lagi ke rezekinya gitu yang takdir betul pot enak saduk bajer orang ya gaya Arican rezekinya sama pot jodoh pati balik bagnya cikopi silahkan jodoh pati bagnya cikopi silahkan eh woi jodoh pati bag jaci laka iya nuh bag jatenya mudah-mudahan memang apa hampir bukan kang cecep aja sih sebenernya dari segi temen-temen bobotoh juga sangat mengharapkan versi biwara ya kantenan kantenan ningali komposisi jika kio emangnya sih memang kemarin sempet deg-degan ya iya permainan kemarin kita dari apa finishing touchnya iya mungkin bisa di bisa dibilang mungkin karena pertandingan perdana mungkin teh ya rata-rata lah pasti pemain masih belum bisa melepaskan apa istilah nama eh oh pertandingan pertama sok hecewai gitu itu sugesti mungkin sugesti bener biasanya setelah pertandingan kedua kita udah menemukan apa ritme baru lah gitu jadi memang tapi kemarin itu kan lawannya Barito gitu Kang Janur jadi ya jadi Apal Dha Purna juga Apal Dha Purna Apal Dha Purna Persib juga mahal gitu tapi akhirnya telurnya pecah juga di babau kedua Kang Cep kalau Kang Cecep sendiri nih misalkan untuk tahun untuk Kang Cecep misalkan tiba-tiba saya jadi manager Persib Amin 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 mudah-mudahan Kang Cecep kalau saya tunjuk jadi pelatih formasi yang ingin Kang Cecep jadikan dari mulai keeper sampai penyerang itu siapa aja dari depan sampai belakang pengen lokal KB saya pengen lokal KB soalnya yang nanya kalau bisa putra daerah semua gitu nah mendingkannya gitu iya karena apa ya karena kan kalau putra daerah itu punya fonatisme sendiri kedaerahan karena membela misalnya Persib Persatuan Sepak Bola Bandungnya kurang Bandung gitu oh oke tapi kan kalau sekarang beda lagi artinya beda lagi Bandung itu hanya sebatas klub klub yang berdiri di Bandung tapi kan kalau sekarang untuk apa nah tidak istilah nama beda lah gitu lah ya rasa lain jaman jaman profesional oh jangan nolokan duit bisa datang dengan pemain bagus bisa juara betul tapi tapi formasi nya formasi nya formasi nya ya kalau misalkan di gawang ada dede nasir oke di kanan ada hand-hand mungkin ya terus libero libero tindes di menurut bahaya sepan pengen main bisa apaan juga cepat bali sing ya disitulah bisa lah, ada Deden, Gipper, ya di belakang mungkin ada Hen Hen di kanan, di tengah ada Kang Robi, Kang Robi, Kang Yadi, Kang Kahi gitu kan di kirinya dulu ada Nanda Gurnady, di tengahnya ada Yusuf Bahtiar, ada Haryono, pengangkut air ada yang bukan pengangkut janda inget tuh di depannya ayah Beka Menga, si Kasep, si Ganteng Kalem Beka Menga, dia yang itu ya 32 itu kan hmm, betul sama, yang sekarang itu saya lebih suka ke siapa itu yang keluar deh jamannya si Makan Kona Teteh? Jukril? Koli Bali saya oh, nyak, 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 nah harus apa itu? ya karena dia simple mainnya tapi dia punya peluang bisa memanfaatkan oh, et check ya, Love Wela mm asyak, Ula Sida Walawe, pemain Harum nah alhamdulillah, pengirung ngapanya kalau Masa Dua Wala, mau semuanya apa? ya, tuing Sida Teteh Punung, itu makan kadang-kadangnya katanya kan, temankah hati bakal yang baju kan juga si Dorna ya? Aduhkan jalan-jalan Taaah Kalau hari yang baju candi pasihan, kundung, atau kumahaya Dauhkan deh Dauhkan deh Dauhkan deh Ulang gerawan ya tehnya Sok, sok, sok Dauhkan deh My brother My sister My uncle My Munah My sarong My han ucing Dauhkan deh Kela Dauhkan deh Sok, 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 sok Kurnung Kurnung Hahaha Saya tak mau gitu Alhamdulillah Ma'atuh Ma'atuh Alhamdulillah 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 Ayo nah Ayo cekang cece bergaduh Aduh Alhamdulillah Setepangnya Ayo salimah lah kan Aduh Aduh Ayo nama dia tuh Itu pandemi Oh pandeminya Nabi mah iya Curukan 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 Firaku abdi kuduk gitu Aduh Alhamdulillah Nah teh Ia mah idola abdi Keeper iya mah Ya Allah Ya Rabbi Tenggiteng-tenggiteng Nabi mah Tenggiteng-tenggiteng Tenggiteng Adi mah resep Ia mah awet sampo Hahahaha Ayo awet rajin Hahaha Hahaha Ya gitu Maksudnya awet sampo itu Tenggiteng 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 Nabi mah Tenggiteng Oh jam rosan Hahaha Aduh Alhamdulillah Lain Kamarit Kemana Itu dipake Yang ingin Kaos Lain Itu dipake Lainanau Lain Emuun dipake Nah Gede Itu Ngomong Ngomong Logor Tenggiteng Maka baju Ato Kopeah Ganti Ato Kopeah Urut Kaduruk Dipake eh.. kalau begitu.. ya, Kang Cecep itu ada kopea warisan warisanku mah.. iya, kemari ayah menawar 5 juta ke dibikin aku kurik nahan.. nahan.. 5 juta ke dibikin rumah ayah ditaju lupa hee.. nahan.. iya.. kopea ditawar 5 juta ngajeng sirah nasakiyo atuh modar kurik ah.. nah.. si dawala padahal aduh.. eh.. itu si dawala kita berkata Mekah yang terjadi oh.. nahan.. nahan.. eh.. salah.. batur maka Mekah kita beli tiketnya kita beli tiket ke Arab kita beli tiket persi batur mengurilingkan kabah kita beli stadion ah.. salah.. gitu batur menjadi haji mabrur kita beli bopoto mabur salah.. berarti tukang balai dogan ya? tukang balai dogan eh.. eh.. kan Cecep dulu kan lamon main di stadion Siliwangi nah.. kan Cecep itu upamingi peran di belakang deket ke utara atau deket ke selatan itu temen-temen bopoto kalau teriak tuh kedengeran gak kang? gimana rasanya? ya.. kalau.. kedengeran sih kedengeran cuma.. kalau.. untuk yang.. negatif gitu itu.. gak pernah dianggap gitu.. jadi.. saya mah.. gue seti aneh mau di anjing goblok gue pengen penonton gitu.. ya.. gak seti aneh gitu kan udah resiko selalu main bola mah gitu bener-bener.. halus di sanjung goreng di.. telapung aduh.. tapi gak dianggap sih gak dianggap tapi kalau misalkan memberikan motivasi itu memang jadi terpacu apa gimana? ya.. kalau.. untuk motivasi ya.. pasti.. bikin apa.. motivasi buat pemain gitu jadi dengan banyaknya penonton dengan.. banyak ini itunya penonton jangan dijadiin beban buat pemain gitu nah.. jadi itu buat motivasi gitu santuy aja gitu ya.. terus kenapa banyak penonton kalau eleh boleh dogan nampak-nampakan nah.. bener-bener coba bener-bener.. bener-bener.. oh.. oh.. gitu.. karena abu mau nyari hati ke stadion teh bahwa kermi mitian kermi mitian ke stadion abu muli tiket sama hal-hal barang asup dicokok tiketnya dijoekun aku merasa nyari hati tiket parkir apaan emang tiketnya dijoekun? oh.. emang emang tiketnya dijoekun? oh.. barang di penta mana sih ada tiketnya bikin hiji dijoekun ada tiketnya penuh hiji keluarganya hiji ada uangnya waaah hahaha.. 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 aku pinta nasi dewala gak? mung eleh abu apaan panjang irung panjang pikiran abu panjang segalanya panjang segalanya malahan iu panjang irung tapi pan serep gitu ya lalu iu lulus ku iu hahaha.. sietamah kemana karep pak atap irung mau meren dewala eh oh.. kenapa? oh.. banyak.. banyak gigituan oke.. aduh asem baru kakitkan tapi teh emprewa yah.. kakitannya nama jadi presiden luhur jadi presiden bisa peot eh kade pikiran eh maksudnya nah nah ini gak beneran tuh nah gitu biasa di cutnya di cutnya di cutnya oh peotnya seolah emutan ya seolah emutan atau jadi dewa lah atau cita-cita te sing luhur gitu pan jadi kan gitu cita-cita te sing luhur abdi oke pan cita-cita luhur lebih ke sekolah jadi di lantai genep abdi saking kuluhurnya lantai genep tempatnya merenuh luhurnya hayang jadi naon dewa lah teh habdi mah tadi izinah tapi lah hayang jadi polwan enak enak emang polwan naon polisi wanita lain abdi polisi wanian kade bila di lepat segalanya polwan polisi wanita dewa lahat mah yaa teras ke nah tukang ku naha buat hoyong jadi keeper yaa dari hayang bukan gitu cita-cita mah tapi karena nangis takdirnya jalan jalan hirupnya merenya dewa lahnya ya iya meren jadi keeper yaa 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 dengan suara beliau ini memberikan warna dan kita itu mengidolakan betul yaa bener kan bener 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 yaa iwe abing ada sama story anu nga wa kabi anu nga dm kabi mentas harung tangan dipasihkan mua dipasihkan mua kecuali dibayar sampai ketemu lagi minggu depan di betik company podcast assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh